Petugas kapal patroli milik pangkalan utama TNI Angkatan Laut Berlawan Sumatera Utara berhasil mengagalkan pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal berbendera Tiongkok di perairan Aceh. Selain minta kapal, petugas juga menangkap 29 anak buah kapal, satu diantaranya luka tembak. Kapal asing berbendera Tiongkok yang membawa 29 anak buah kapal ditangkap petugas saat mencuri ikan di perairan Aceh dan merupakan buronan sejumlah negara. Dalam kapal tersebut terdapat 25 warga negara Tiongkok dan 4 warga negara Indonesia yang ditangkap di perairan Jambu Ae Aceh saat mencuri. Selain pelaku, petugas juga mencuri sebuah kapal dan hasil tangkapan laut seberat lebih dari 100 ton. Hingga kini puluhan pelaku masih menjalani pemeriksaan di Lantamal menunggu proses penyelidikan lebih lanjut. Selamat menikmati! 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 Selamat menikmati!